Bersama 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 Sedangkan Ketua KPD Jawa Barat Adiana Selamat mengatakan Pihaknya membina BFF sebagai Salah satu jawaban terhadap tantangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Saat melantik dirinya Adiana pun berharap semua Stakeholder di Jawa Barat Bisa merangkul BFF karena Berkaitan dengan anak muda yang kreatif Nah kami sih berharap bahwa semua Stakeholder yang ada di Jawa Barat Karena ini berkaitan dengan Kawan-kawan muda Tentunya Stakeholder yang ada di Jawa Barat Itu bisa merangkul ya Terutama misalkan ini kan Sebenarnya KPD Provinsi Jawa Barat Diskomunikasi Provinsi Jawa Barat Ini coba merangkul Dan mengkanalisasi kawan-kawan BIF Festival Director BIFF Adam Kurniawan Menyatakan pada ajang tahun ini Pihaknya berupaya mengkolaborasikan Berbagai bidang seni Tak hanya film tapi juga tari Lukis hingga teater Dalam BIFF keempat ini Pihaknya berupaya mengedepankan film Yang mengekspresikan sisi penyutradaraan Terdapat 4 nominasi dalam BIFF tahun ini Yaitu fiksi, dokumenter, fiksi lokal Dan dokumenter lokal Untuk genre kita membebaskan Tetapi untuk tahun ini Bagaimana caranya mengekspresikan Suatu ekspresi ke dalam film Makanya tahun ini kita bertema Persuaktif Yang dimana jat itu yang bisa Menstimulus rasa Yang dimana itu emosi, nangis, dan lain-lain Itu bisa di-stimulus Nah untuk tahun ini Kita memperlihatkan semua sektor Semua genre di film-film Kita membebaskan Dan tahun-tahun depan juga kita membebaskan Film-filmnya Jadi di tahun ini Kita memperlihatkan film-film Mana yang harus menang itu Yang seperti Yang mengekspresikan si penyutradaraan Sempat terhenti karena pandemi COVID-19 Adam pun berniat Menghadirkan tema pendobrakan Pada BIFF tahun 2023 Dengan harapan tidak ada lagi pandemi COVID-19 Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih telah menonton!